Presiden Mahmoud Abbas optimis negara Palestina merdeka akan terpujud pada 2017 mendatang. Dalam pindatunya di tepi barat, Kamis 18 Desember 2014 waktu sesempat, Abbas telah menawarkan perlundingan serius dengan Israel melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Abbas menambahkan solusi dua negara akan menjadi akhir konflik Israel-Palestina. Abbas juga meminta pembagian wilayah dua negara sesuai dengan kesepakatan peta perbatasan 1967 dengan Jerusalem sebagai ibu kota Palestina. Namun resolusi baru Palestina ini harus mendapatkan persetujuan dari 15 anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terima kasih. Terima kasih.